CNN Indonesia Breaking News Selamat malam, Mas Lenhaq Selagi mengulas apa yang tadi sudah dibahas sebenarnya Mas A. mengenai fenomena tanah bergerak Yang kemudian ini cukup mengagetkan Atau bisa disebutnya liquefaction ya? Liquefaction Itu secara keilmuannya apa sebenarnya Mas? Ya jadi sebenarnya ini adalah proses dari Kalau dengan bahasa sederhananya mungkin Di bawah kita itu ada air Ada groundwater table, ada air tanah Yang kemudian tadi saya mencontohkan Sekiranya kita punya nampan Nampannya kita isi air Kemudian di atas air kita kasih spons Ketika ada gempa kita goncang nampan ini Maka air ini tekanannya akan naik Dan mendorong si spons ini ke atas Dalam konteks tanah Tanah itu ada porinya Ada rongga-rongga kosong Yang kemudian ketika ada goncangan itu Itu akan diisi oleh air Dan ketika tekanan sangat besar di bawah Itu akan mendesak keluar Sehingga air ini akan mencari Apapun jalan untuk bisa keluar Bisa itu dari sumur Bisa dari rongga-rongga tanah Yang kemudian sekiranya ini berangsung Pada saat yang lama Maka air ini kemudian akan mengokupasi Seluruh rongga itu Dan sehingga tanah yang pada saat Dia tidak terinfiltrasi oleh air ini Memiliki kekakuan yang cukup Untuk menahan beban Itu hilang Sehingga yang kita lihat adalah Seperti lumpur Yang ketika goncangan ini tetap terjadi Ini akan bergerak Atau ketika itu ada slope Itu akan bergerak Seperti yang kita lihat Di gambar ini ya Video amatir ini Dan ini karena gempa nih Karena gempa yang begitu kencang Kemudian bisa menimbulkan Liquefaction ini masalah Karena getaran lateral ini Yang kemudian mengakibatkan Adanya perubahan tekanan air Di dalam tanah tadi Yang kemudian mendesak ke atas Seberapa bahaya Liquefaction ini mas A Untuk kasus-kasus ekstrim Itu bisa menimbulkan Seperti yang kita lihat ini Dalam kondisi seperti itu Itu bangunan apapun yang diatasnya Itu bisa Bisa Ambles Jadi apapun fitur yang ada diatas Itu apapun benda Terseret ya Itu bisa terseret Kalau dia bergerak Karena ini kan kita lihat Dalam kondisi bergerak ya Juga ada Apa Yang membawa seluruh Objek diatasnya Pohonnya hilang Karena Tanah itu sudah kehilangan Kekakuannya untuk menahan Beban yang diatasnya Ketika awal-awal muncul Ini banyak Yang menduga-duga Apakah ini longsor Apakah ini apa namanya Lumpur kah atau apa Tapi kemudian memang secara Keilmuwananya kita bisa jelaskan Ini adalah Liquefaction ya Iya Oke Bisa terjadi Di gempa manapun Hampir di setiap Kejadian bencana gempa Di darat Itu kita pasti punya Fenomena Liquefaction Baik di Jogja 2006 Di Padang 2009 Di Padang 2009 itu lebih luar biasa Karena Liquefaction ini Sebenarnya sangat rentan terjadi Di tanah-tanah lunak Atau kawasan topografi Yang berbukit Sehingga Ketika ada Goncangan Ini juga Bercampur dengan Adanya fenomena Landslide Atau longsor Sewaktu gempa 2009 Di Padang Itu ada Dua atau Tiga bukit Yang kemudian Amblos kemudian terbawa Ke bawah Dan menelan Dalam tanda kutip Tiga desa di bawahnya Tetapi Selama ini Belum menjadi Mungkin perhatian Masyarakat Sehingga ini jadi viral Inilah kali pertama Di Indonesia Kita bisa mendokumentasikan Sekara Fantastis Seperti ini Dan ini Jadi hal yang Buat masyarakat umum Mungkin hal pertama Kita lihat seperti ini Bisa dideteksi Tidak sih Mas Aham Bahwa ketika terjadi gempa Kemudian Setelah itu Akan ada pergerakan Tanah bergerak Agar kemudian Masyarakat bisa mengantisipasi Bahwa oke kita harus menjauh Dan lain sebagainya Bisa di Apa namanya Dilihat tidak Dideteksi bahwa Tanda-tandanya apa nih Ketika mulai ada Tanah fenomena Tanah bergerak Sebenarnya Likifaksi Atau Mungkin juga Jadi Likifaksi dan Tanah longsor Itu memang dua hal yang berbeda Tetapi ini Adalah kolateral Impact dari gempa Artinya dampak bawaan Dari gempa Dua-duanya bisa terjadi Akibat gempa Dan Ini sebenarnya Adalah hal yang Tidak bisa Sampai saat ini Kecuali kalau Misalkan kita punya Batas-batas daerah Mana yang batuan lempung Mana yang batuan kuadan itu Sangat rigid Dan sangat abstrak Dan tidak bisa Kita sosialisasikan Dengan 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 Bahasa sederhana Ke masyarakat Upaya Antisipasinya Mungkin secara sederhana Sekiranya ada Goncangan gempa Yang sangat besar Mungkin kita harus Menghindari Daerah-daerah Dengan topografi Perbukitan Atau lereng-lereng Yang ada Slope Mungkin Baru sampai disitu Kita Upaya mitigasi Baik saya ke mas Wahyu Melihat kondisi Sekarang di Palu Dan juga Donggala Bahkan sampai dengan Saat ini Masih listrik Sebagian besar padam Distribusi bantuan Tadi Tim kami disana Mengatakan Belum cukup rata Apa yang sebaiknya Paling tepat Dilakukan mas Wahyu Dalam Mengantisipasi Masa tangkap darurat Seperti ini Ketika pas yang gempa terjadi Jadi gini Ini kan agak complicated Kondisinya Karena disetain sama Pemerintah saat ini Bahkan masih terkesan Lempar-lemparan Terkait dengan status Dan siapa yang harus Ambil alih Terkait dengan Kondisi disini Jadi kami yang ada di lapangan Sudah kita ketemu dengan Dua kondisi yang sangat Kita sebut kendala Yang pertama Masalah akses ke sana Karena jalan banyak Yang putus Jadi untuk transportasi Tidak mudah Untuk kita lalui Bahkan kendaraan 4 wheel drive Juga berat Untuk lewat disitu Nah kemudian Tambah lagi tadi Faktor telekomunikasi Sinyal juga sulit Sehingga kemudian Ditambah dengan kondisi Disana yang memang Belum benar-benar Terintegrasi Ter apa namanya Komando Koordinasi Satu pihak Dan yang lain Yang secara baik Ini menjadi semakin Semakin komplikatif Sehingga kemudian Dan kondisinya juga parah Kita tahu Donggala Ya Sangat parah Dan juga Palu Karena Arealnya relatif sempit Cuma sekitar 850 km persegi Penduduknya Cukup padat Hampir 350 ribu jiwa Yang kemudian Bangunan-bangunannya Juga Cukup besar Kemarin dijelaskan oleh Pak Siapa Pak Shogi Tuka Basarnas itu Karena banyak bangunan-bangunan Beton Tapi memang tidak punya Diatahan terhadap Guncangan gempa Sehingga kemudian Sangat destruktif Jadi collapse Structure itu Itu membunuh Benar-benar membunuh Karena memang dia tidak Didesain untuk Tahan gempa Jadi Benar-benar Ya Parah gitu kan Kita hanya bisa menemukan Ini sekarang Ini jauh Sekian kali lipat Dari yang kita temui Di Lombok Di saat kondisi seperti ini Yang dengan segala Keterbatasan Kurangan Tentu ya Yang masih terus Diupayakan Oleh semua pihak Sebaiknya harus dilakukan apa Pertama kali Tentu gini Dengan kondisi yang bisa masuk Itu juga belum banyak Dan maksudnya Resource kan sangat terbatas Resource itu bisa SDM Bisa juga kemudian Peralatan yang memadai Untuk melakukan evakuasi Maka mestinya memang Koordinasinya itu harus Benar-benar kuat Nah ini yang menjadi Tantangan kita sekarang ini Bagaimana kemudian Ini bisa segera Diselesaikan Sehingga kemudian Pembagian tugas Ya kan Huda SWAT and Wear Ini kan paling utama nih Dalam konteks bencana seperti ini Yang bergenisi respon Huda SWAT and Wear Ini penting sekali Siapa melakukan apa Dan di mana Ya Sehingga kemudian bisa efektif Bisa efisien Pembagian tugasnya Nah ini yang menjadi Menurut kami penting sekali Sekarang belum Sekarang belum Semua masih bergerak Masing-masing Meskipun kami Karena bicaranya oke Kita tidak Tidak harus nunggu semuanya Terkoordinasi secara baik Kita tetap mengerjakan Apa yang bisa kita kerjakan Tapi tentu Alangkah baiknya Kalau segera bisa terkoordinasi Dengan baik Tapi kan ini kendalanya adalah Komunikasi tidak bisa Listrik tidak bisa Tentu agak sulit Untuk kemudian kita bicara Bagaimana struktur Untuk bisa membenahi ini Dan lain sebagainya Nah makanya itu Saya sebut kenapa tadi Jadi komplikated Karena itu tadi Jadi tambahan-tambahan Kondisi tadi kendala Jalur aksesnya Sudah tidak mudah Kemudian listrik Dan juga telekomunikasi Itu juga sangat terbatas Begitu kan Ditambah juga belum jelasnya Komando yang harus diambil Siapa pemerintah daerah Karena daerah sebarannya Kan juga cukup besar Tidaknya di Palu dan Donggala Sigi, Parigi, Motong juga ada Pamuju Utara Itu juga ada yang rusak Dan kemudian Sehingga kemudian Ini harus ada penanganan Yang lebih cepat Sehingga kemudian Sekarang kalau kami di lapangan Kami baru ada sekitar 60-70 orang Yang masuk di tim kami Yang di lokasi Dengan juga masih keterbatasan Peralatan karena tidak Semuanya bisa Dia mau masuk Karena jalur aksesnya Sangat rusak Sehingga kemudian Yang bisa kita lakukan Memang sangat terbatas Kemarin bahkan Sekelas Basarnas pun mengatakan Kita butuh alat berat Tapi buat masuknya tidak mudah Karena dengan kondisi Bangunan yang runtuh Kalau secara-cara tadi Ini tidak mungkin Hanya pakai tangan manusia Kita tahu disini Oh disini ada orang teriak Buat ngambil Evakuasi korban yang terkubur Di dalam bangunan Yang beton dan runtuh Seperti itu Itu tentu tidak bisa Pakai tangan manusia Sangat berbahaya Bahkan boleh jadi Ya reskiwernya Ya akan Kehilangannya Ada teman-teman dari Mas Wahyu yang sudah Berangkat ke sana ya Sudah ada di sana Masuk kemana Pak Loh Padunggala Atau ke dua-duanya Kita ada di dua-duanya Meskipun kita Belum bisa banyak akses mereka Karena tadi keterbatasan Sinyal Jadi sesekali bisa kita kontak Sesekali kita kehilangan Sinyal di sana Jadi itu kondisinya Dan itu tantangan besar Buat kita Dan siapapun yang sudah Masuk di dua kota tersebut Dan maka sama-sama berdoa Tadi sudah disampaikan oleh Beberapa pihak Oh ini Misal provider telekomunikasi Coba support dengan Beberapa Apa namanya Daya dukung mereka Sehingga kemudian Kita bisa terkoneksi Karena ini penting salah Penting sekali ya Telekomunikasi Kalau akses jalannya Karena memang Kondisinya sudah semakin rusak Infrastrukturnya Jadi ya Peralatan-peralatan Yang bisa kita bawa Itu yang Yang bisa masuk sekarang Itu yang saat ini Memang menjadi tantangan Dari semua tim Sebenarnya juga Mas Ami Ya baik dari pemerintah Atau mungkin dari swasta Atau dari siapapun Yang ingin memberikan bantuan Dengan kondisi seperti ini Sebenarnya bagaimana sih Mitigasi Kesiapan kita Sebenarnya menghadapi Bencana-bencana Terutama yang gempa Dan kemudian Lanjut lagi tsunami Seperti apa Nanti kita akan ulas Usai jeda Mas Ami Dan juga Mas Ayu Kita harus break Terlebih dahulu Break ini saya akan Segera kembali Sehat lagi Ada kembali di Breaking News Saya masih bersama dengan Mas Abdul Muharri Atau Mas Aam Kepala Seksi Mitigasi Bencana Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Dan sudah ada juga Mas Wahyu Novian Chief Disaster Management Institute of Indonesia Atau DMI Saya ingin ke Mas Aam terlebih dahulu Tadi Mas Wahyu sudah mengatakan Bahwa dalam kondisi kayak gini Sebenarnya memang sulit Serba sulit ini ya Kondisinya sangat parah Telekomunikasi tidak ada Susah disana Listrik juga padam Dan lain sebagainya Upaya mitigasi begini Dalam kondisi seperti ini Baiknya pemerintah Harus bagaimana Sebenarnya Mas Aam Dan kita kembali juga Menyinggung Deteksi dini tsunami Yang kemudian terjadi Setelah gempa kemarin Bagaimana Mas Aam Ya jadi Ada Mungkin hal yang perlu Kita luruskan terlebih dahulu Pada saat sekarang itu Kita sudah tidak berbicara Mitigasi lagi Karena mitigasi itu adalah Hal-hal yang kita harus Kerjakan sebelum Terjadinya bencana Pada fase ini Kita berbicara Fase tanggap darurat Ketika kita berbicara Fase tanggap darurat Ada dua hal yang penting Di sini Saving life Sama Securing lifeline Artinya Menyelamatkan korban jiwa Yang masih hidup Jangan lupa Korban di daerah bencana Itu masih punya harapan hidup Sampai 3x24 jam Itu kita masih ekspek Ada korban-korban Ini yang masih hidup Ini yang harus dikejar dulu Di samping tentu kita Harus Menempatkan Dan mengumpulkan Korban-korban jiwa Yang sudah ini Tetapi Prioritas penyelamatan jiwa Karena Sampai kemarin Itu kepala Basarnas Masih mengatakan bahwa Yang terjebak di Hotel Roa itu Masih mampu Bicara Minta tolong Artinya masih ada harapan 50-60 orang di situ Yang kedua Kita harus Memastikan bahwa Akses Infrastruktur dasar Sudah harus terpulihkan Maksimal Maksimal itu Sampai satu minggu pertama ini Kalau bisa di secure Dalam tiga hari Itu sangat bagus Misalkan Bandara Palu Bandara Palu Retakan itu Mesti berlima ratus meter Tapi letakannya minor Sebenarnya Artinya itu bisa Dibenahi Dalam waktu Satu dua hari Kecuali Yang Tower navigasi Dan itu Hari ini kita sudah Dapatkan informasi Bahwa navigasi Akan dilakukan secara manual Itu sangat-sangat Memungkinkan Dan ketika bandara Sudah Berfungsi Kita harapkan Jaruh logistik Sudah bisa masuk Tapi bisa Logistik bisa masuk Kepalu Belum tentu Bisa didistribusikan Ke daerah terdampak Ini masalah yang kedua Artinya Sampai sekarang Kita masih Belum bisa Menjangkau Apa Daerah-daerah Yang di sebelah utara Karena akses jalan Masih putus Satu satu Mungkin ada Dua opsi Via heli Via udara Yang tidak membutuhkan Landasan terlalu Tempat mendarat Terlalu besar Atau lewat Perahu-perahu taktis Yang kecil Untuk menyusur Daerah pantai Ini harus mungkin Kita kejar Di fase Tanggap darurat Untuk mengejar Golden time 3x24 jam Atau Di samping itu Dalam saat bersamaan Membenahi Aksesibilitas Supaya Akselerasi kita Untuk proses selanjutnya Deployment personil Dan logistik Itu bisa lancar 3x24 jam Itu waktu yang Masih Harusnya bisa dimaksimalkan Untuk bisa menyelamatkan Korban-korban yang Mungkin saja masih hidup Mas Aam Kalau kita bicara Mengenai deteksi Dari Apa namanya Bencana tsunami Dari apa yang terjadi Kemarin di Palu dan juga Donggala Apa yang Mas Aam melihat Apakah kemudian Memang kita masih kurang Untuk Apa namanya Untuk persiapan Menghadapi bencana Seperti itu Atau bagaimana Jadi Kalau kita berbicara Sistem peringatan Dini tsunami Kita berbicara Dua komponen Komponen hulu Dan komponen hilir Komponen hulu Itu adalah komponen Teknologinya Komponen Brainnya Komponen otaknya Komponen hilirnya Itu adalah Komponen Komponen kultur Komponen bagaimana Masyarakat merespon Peringatan dini Ketika kita bicara Komponen hulu Itu adalah Komponen yang sangat Berbasis pada teknologi Artinya apa Kalau kita bicara Berbasis teknologi Ada dua hal Di situ Kemampuan teknologinya Sendiri Dan kemudian Kemampuan kita Dalam memelihara Dan memastikan Alat itu Bekerja pada saat dibutuhkan Yang pertama Kita mampu Apakah kita sudah Memiliki equipment ini Di seluruh daerah Terdampak di Indonesia Belum Sama sekali belum Beberapa justru rusak Katanya alat deteksi Dini tsunami Kalaupun ada Kita tidak bisa Memastikan itu Bekerja sebagaimana Mestinya Yang kedua Apakah untuk Alat yang sudah ada Kita bisa memastikan Itu bekerja Itu juga Permasalahan Yang Harus kita bahas Bersama Karena Sebenarnya Di palu ini Kalau Kami Tidak salah Menerima informasi Itu ada satu Serina tsunami Sebenarnya Tetapi Sayang sekali Itu tidak Tidak Bekerja pada Saat kemarin Sehingga Satu-satunya Media Diseminasi Peringatan dini Dari BMKG Pusat Hanya Stop press televisi Kalau Sekiranya Itu ada Serina tsunami Maka Mungkin Kita bisa Berharap Kondisi berbeda Karena Disitu Disebutkan Masyarakat Akan ada Pesta Ulang tahun Kota Palu Sehingga Berkumpul Di daerah Pesisir Dan ketika Ada gempa Secara otomatis Orang pasti Akan keluar dari gedung Sehingga Tidak bisa lagi Melihat Update Dari Informasi Peringatan Dini tsunami Nah ini Memang Hal-hal Yang perlu Kita benahi Dan juga Sebenarnya Kita mulai Harus berpikir Secara Teknologi Mungkin Konsep-konsep Atau teknologi Yang bisa Memberikan Informasi Tsunami Langsung Ke orang Yang Berada Di Wilayah Terdampak Misalkan Di Jepang Sekarang Kalau kita Boleh Mengacu Ke sana Sekiranya Ada gempa Berpotensi Tsunami Sekiranya Ada banjir Sekiranya Ada Kebakaran Atau Apapun Jenis Bencana Itu Seluruh Informasi Itu Langsung Masuk Ke Handphone Mobile phone Gawai Orang Yang Dideteksi Dari GPRS Yang dia Punya Itu Berada Di Lokasi Itu Tidak Melihat Siapapun Orang Itu Ketika Gawai Ini Tidak Bergerak Pada Saat Peringatan Dini Pertama Itu Akan Dibomba Di Terus Anda Berada Di Lokasi Bencana Anda Harus Segera Bergerak Sehingga Tidak Mau Di Ulang Terus Maka Dia akan Bergerak Itu Yang kita Belum Punya Mas 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 Wayu Melihat Proses Pemberian Bantuan Sejak Kemarin Sampai Dengan Hari Ini Sampai Segala Upaya Telah Dilakukan Apa Yang Menjadi Catatan Mas Wayu Sendiri Dalam Hal Untuk Membantu Para Korban Di Palu Dan Juga Donggala Jadi Gini Sebenarnya Kita Mendapatkan Misalnya Ini Gak Apa Saya Sampaikan Karena Baru Belajar Saja Tidak Jauh Jauh Dari Kemarin Kita Di Lombok Kita Punya Masalah Utama Memang Kemarin Dalam Konteks Penanganannya Itu Memang Sangat Lamban Dan Sekarang Dengan Kondisi Ini Gempanya Sangat Masif Dan Berkali Lipat Dari Yang Kita Dapatkan Di Lombok Kemarin Maka Kita Dapatkan Sampai Sampai Detik Jam Siang Tadi 832 Korban Jiwa Dan Kemudian Masih Ada Hitungan Kami Sampai Besok Mungkin Sudah Tembus Angkat 1200 Orang Yang Korban Jiwanya Itu Prediksi Ya Karena Misalnya Di hotel Rua-Rua 60-70 Orang Masih Diangkat Kemudian Di beberapa Tempat Di mal Kemudian Di rumah Sakit Yang Terdampak Besar Itu Masih Seperti Itu Tapi Kemudian Penanganannya Itu Tadi Kenapa Kami Kami Sangat Mengkritisi Disitu Karena Sekali Ini Terkesan Sangat Tadi Menurut saya Sebenarnya Ini kan Kita Banyak Dapat Pelajaran Misalnya Dari Yang Tadi Disinggung Oleh Beliau Misalnya Yang Sering Kita Sudah Punya Banyak Kesempatan Belajar Dari Kesempatan Gempa-gempa Yang Lalu Nah Kalau Kita Sudah Kondisi Seperti Ini Dengan Tantangan Tadi Teknologi Kita Sangat Terbatas Kemudian Akses Jalan Sekarang Sangat Terbatas Kemudian Kemudian Tadi Listrik Juga Masih Padam Ini Semakin Menambah Potensi Kerugian Dan Kilangan Nyawa Yang Sangat Besar Oke Lambannya Itu Dalam Arti Hal Seperti Apa Bagian Mana Kemudian Kita Masih Lamban Untuk Bisa Menangani Pasca Gempa Untuk Bisa Menolong Korban Dan Korban Selamat Di Palun Juga Mas Noven Tapi Dijawab Nanti Mas Kita Harus Jadi Terlebih Dahulu Breaking Ini saya akan segera kembali Saat lagi Tetaplah bersama kami Di CNN Indonesia Ya Anda kembali di Breaking News Saya akan melanjutkan Dialog Dengan Mas Wahyu Novian Dan juga Mas Abdul Muhar Tapi sebelum itu Ada informasi Sejumlah warga Cemas Nasib keluarga mereka Yang masih tertimbun Di bawah puing-puing Bangunan rumah Sejak keempat Terjadi pada Jumat sore Maka Hingga Minggu Sudah Dua malam Anggota keluarga mereka Belum bisa diselamatkan Dari dalam peruntuhan Berikut video-video Yang direkam oleh Produser senior CNN Indonesia Vika Rahman Dari Palu Dan juga Donggala Sulawesi Tengah Tim evakuasi dari mana Pak? Marinir Cilandak Pendalanya apa ini Pak? Alat berat Kerusakan Para ini menyebabkan Infrastruktur Berat Seperti Anda bisa Berat Seperti Anda bisa Siapanya Pak Wendal Siapa? Adekku Ada berapa orang yang nama? Tidak Ada atau berapa Ampa peringkali Padahal ini Sudah Sampai Kalau kita bisa berapa, kakak jangan tinggalkan. Kita sudah, gara-gara gempak. Siapa di bawah, Pak? Mama. Mama. Di sana, Nese. Di mana mama, Nese? Di sana. Baik, sudah. Air di bawah juga. Kondisi di Purumnas ini hancur, lalu lantak. Tak ada lagi yang tersisa. Sejumlah warga berusaha mencari tanah keluarga mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Berapa orang, Pak? 15 orang. Keluarga bapak? Ibu saya satu, kakak saya dua, kemanakan saya sisanya. Nama bapak? Tajudin. Siapa saja yang tertimbun di dalam, Pak? Itu satu rumah keluarga saya. Keluarga inti semua, ya? Ibu? Ibu, dua saudara saya, sisanya itu kemanakan saya semua. Itu sudah satu yang tertinggal di angka sudah dua hari. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Tim evakuasi lambat sekali. Tim evakuasi. Sampai sekarang belum ada tim evakuasi. Belum ada. Itu dua hari. Kami masih dapat hidup kemarin itu. Kemarin masih hidup, Pak ya? Masih hidup, cuma kak tidak bisa lagi ditolong. Api sudah datang. Oh, setelah gempa terjadi kebakaran? Iya. Bisa dilihat di sini, setelah terjadi gempa ternyata. Selamat. Bisa mudah. Kakak jangan tinggalkan saling, Pak Kak. Kalau dia apa enggak bisa sudah. Gara-gara gempa ini. Siapa di bawah, Pak? Mama ke Mama. Ical. Ical. Masa baca sana, Nesee! Indah! Di mana Mama, Ical? Lepas ini! Sudah. Air di bawah juga! Kondisi di Purum Nas ini hancur, lantai. Tak ada lagi yang tersisa. Ya, tentu kita bisa bayangkan bagaimana duka saudara-saudara kita di Palu dan juga Donggala dari video yang tadi bisa kita saksikan bersama. Mas Novian, Mas Wahyu Novian, melihat kejadian-kejadian di Palu dan juga Donggala dalam proses penyelamatan ataupun tanggap darurat ini. Tadi sempat dikatakan, sempat disinggung, ini agak lamban sebenarnya. Bagaimana kebenarnya kita bisa cepat masuk ke wilayah yang sedemikian rusak parah seperti itu, Mas? Gini ya, Mbak Sarna sebenarnya sudah menyatakan itu tadi. Karena kondisi parah, aksesnya tidak mudah, ada peralatan-peralatan besar yang sangat dibutuhkan untuk tadi, orang sudah di kubur seperti itu. Itu mustahil kalau kemudian bisa evakuasi pakai tangan. Mustahil sudah. Kita butuh eskavator, tapi tidak bisa masuk. Ya kan? Dan memang dengan kondisi seperti itu, bagaimana cara barang bisa masuk? Maka tadi kalau disampaikan oleh Pak Am tadi, yang misal tadi disampaikan 9 hal kalau untuk di Jepang tadi, kita harus bangun. Dan itu tidak, kalau sudah kondisi kayak gini, ya, apa yang bisa dilakukan? Bukan. Kita bukan menyampaikan sebuah kondisi yang hopeless, bukan. Tapi, ini harus menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ini masih palu, Pak. Ya. Ini masih palu. Bagaimana kalau ini terjadi di Jawa? Yang padat penduduk. Bagaimana kalau terjadi di Sumatera? Dan kita punya ratusan potensi gempa aktif, ya, ada 295 sesat aktif. Itu yang diidentifikasi oleh Pusat Gempa Nasional 2016, 295 sesat aktif. Jadi, kalau kemudian mitigasi ini masih jadi barang kesamping, kita akan ketemu dengan kondisi seperti ini, dan saya rasa ini sudah... Dan terus menerus akan lagi-lagi kita akan menghadapi... Dan menurut saya itu adalah bentuk kebodohan. Ya. Pemerintah dalam hal ini, pusat, provinsi, kabupaten, kota, harus benar-benar menempatkan mitigasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan. Satu paket. Tidak bisa mitigasi ini dikesampingkan. Karena sekali lagi, kita masih punya banyak potensi gempa. Potensi tsunami. Jadi, kalau kemudian kita mau menunggu kondisi seperti ini, ya, apa yang bisa kita... Jangan kemudian ketika terjadi baru... Iya. Tidak salah mereka mengatakan tim evakuasi lambat sekali. Tapi tim evakuasi di sana, sekelas TNI Polri yang terhati saja, itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Mereka sudah sampai di situ, tapi tidak bawa apa-apa. Apa yang bisa dilakukan? Hmm. Karena memang kondisinya sangat destruktif. Masif sekali. Maka kemudian tadi, ini kalau buat kami, ini harus kita loncat tadi. Bagaimana kita memotret Indonesia secara luas, potensi masih sangat banyak, ambil pelajaran dari sini. Lombok kemarin, kita sudah begitu mengharu biru kondisinya, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya? Jauh, pak. Jauh. Jauh. Kita terakhir mengalami kondisi seperti ini, gempa dan kemudian, ini kalau diprediksi kasar saja, 1.500 orang akan habis, akan hilang. Ya. Di 2009, Padang, sekitar 1.200, 1.300 orang. Kekuatannya 7,4, 7,5 skala Richter. Agak mirip. Ya. Kalau kemudian kita tidak ambil pelajarannya, sampai kapan kemudian kita akan melihat kenesapan seperti ini? Saya rasa, ini harus jadi konsum bersama. Pemerintah harus ambil peran di depan, kemudian pegiat kemanusiaan, masyarakat, dunia usaha, harus berbahu-bahu-bahu. Sudah tidak bisa ditunggu lagi. Apalagi ini momen-momen akhir tahun, kita merancang anggaran, kebijakan mitigasi harus satu paket, dan kebijakan pembangunan. Ya. Kemarin kami di Lombok, coba dilihat. 90% bangunan yang baru didesain, ya, dengan menggunakan beton, yang itu adalah bagian untuk ngejar indeks kesejahteraan. Paham? Ya. Hancur. Ya, karena kalau di indeks kesejahteraan kita, disebut sejahtera kalau bangunannya sudah diganti. Yang tadinya bangunannya tidak berlantai, ya kan, tidak ada betonnya, pakai bambu, itu dianggap prasejahtera. Maka harus diganti semuanya. Nah, ketika itu diganti semuanya, untuk memenuhi indeks pembangunan itu, tapi memperhatikan aspek tadi, bagaimana kondisi tanah, bagaimana kemudian potensi-potensi gempa yang ada di situ. Habis semuanya. Dan itu menelan korban jiwa. Artinya, nggak nyambung. Kita mau membangun, tapi kemudian kita merisiko orang. Ini hidup manusia. Sampai kapan pemerintah kemudian akan melakukan seperti ini. Ini kalau disebut kejahatan, ya kejahatan. Dan ini sangat struktural. Maka kemudian kami mengimbau, ayo, mulai Presiden, kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD, DPR Pusat, DPRD Provinsi, Ayo kita duduk bareng, Pak. Menjadikan masalah bencana ini masalah utama. Iya, masalah utama. Mau berapa orang dikirim ke lokasi, kalau kemudian peralatan beratnya tidak bisa masuk, kita hanya bisa menatap, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa disalahkan tim evakuasi yang kondisi tidak punya alat yang memadai. Mereka hanya bisa mengaiskannya sampai bisa ditolong di permukaan saja. Yang kedalaman, sampai sedemikian tadi itu, sampai teraitan begitu. Enggak bisa, sudah. Baik, mas Alam, kenapa sih kita lagi-lagi harus dihadapkan dengan situasi yang seperti ini ya? Balik lagi, apakah memang kita belum fokus pada mitigasi sebelum kejadian, seperti tadi sudah singgung oleh Mas Wahyu juga? Atau memang lagi-lagi, tidak pernah belajar dari beberapa kejadian-kejadian gempa, tsunami, dan sebagainya. Sudah pernah terjadi sebenarnya? Ini bukan hal yang baru di Indonesia. Ya, ini adalah diskursus kita yang menerus sebenarnya. Kita punya tsunami itu di Indonesia secara rata-rata, setiap dua setengah tahun sekali pasti kita punya tsunami. Belum lagi gempa yang tercatat sangat. Setiap tahun kita pasti punya gempa di atas manitut lima gitu. Meskipun tidak kerusakannya ada yang parah, ada yang tidak. Kita berbicara dua hal. Kalau kita berbicara gempa, video ini sebenarnya mungkin lebih bangunan ini runtuh akibat gempa. Karena kalau kita lihat ini bukan karena tsunami. Lebih karena gempa. Untuk gempa, itu standar nasional Indonesia mengenai bangunan tahan gempa secara regulasi itu sudah ada. Mulai dari 2012, 2014, sampai petunjuk teknis yang sangat aplikatif, yang sangat teknis pun sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Permasalahannya, bagaimana kita bisa menjamin masyarakat akan mengaplikasikan itu? Oke, bagaimananya itu nanti kita bahas lagi usai jeda. Mas Aham, tahan dulu. Kami akan segera kembali masih membahas bagaimana kemudian upai tanggap darurat dan juga bicara lagi-lagi mitigasinya seperti apa sih kalau kemudian kita terjadi lagi bencana seperti ini karena memang Indonesia rawan sekali dengan bicara-bencana gempa dan juga tsunami. Breaking news, saya akan segera kembali saat lagi. CNN Indonesia Breaking News Oke, bagaimana kemudian kita bisa berbenah mengantisipasi gempa ataupun tsunami karena tadi kita sudah banyak membahas mengenai masa tanggap darurat dan juga sebenarnya mitigasi apa yang harus dilakukan. Ini adalah diskursus yang selalu muncul ketika gempa terjadi. Tadi Mas Aham terhenti dengan pembahasan bagaimana kemudian rumah tahan gempa ini terimplementasi sampai ke masyarakat, sampai ke semua orang yang ada di Indonesia. Ini bagaimana? Masalahnya di mana Mas Aham? Tadi kita sudah sampaikan bahwa secara regulasi aturan petunjuk teknis apa bangunan yang bagaimana yang harus dibangun tahan gempa itu sudah ada. Artinya secara regulasi kita tidak ada masalah. Pemasaran sekarang bagaimana mengimplementasikan itu memastikan bahwa masyarakat akan membangun rumah sesuai dengan standar nasional Indonesia itu. Dalam beberapa kesempatan kami secara pribadi mensuarakan bagaimana kita bisa mengintegrasikan ini ketika pengurusan IMB misalkan. Izin mendirikan bangunan. Hal itu harus dilihat cetak biru anda seperti apa. Anda akan membangun di mana. Tapi kemudian dari BMKG, dari pusat gempa nasional itu kemudian mendukung institusi-institusi di daerah yang akan menerbitkan IMB ini dengan peta-peta lebih detail mikrozonasi kegempaan dengan lokasi-lokasi. Kalau di lokasi A misalkan di kota ini, di kota B itu harus seperti ini. Itu harus kita berikan informasi itu. Nah kemudian itu harus terintegrasi nantinya yang juga harus ada pengawasannya. Karena kita bisa memberikan masyarakat, bisa memberikan gambar saya akan membangun rumah seperti ini. Tapi siapa yang akan membangun? Kalau di luar negeri yang akan membangun rumah itu, yang kita sebut tukang membangun rumah itu dia punya sertifikat. Tidak sembarang orang boleh membangun rumah. Misalkan kalau kita bicara di Jepang, tidak sembarang orang boleh membangun rumah. Kalau di kita, masyarakat kita itu membangun rumah mereka sendiri. Rumah saya dibangun oleh keluarga saya, tukang setempat, pilihan sendiri. Bagaimana dengan biaya se-efisien mungkin bisa mendapatkan rumah se-maksimal mungkin. Kalau rumah tanpa gempa, kosnya lebih besar memang? Pasti lebih besar, pasti lebih besar. Karena akan ada tambahan-tambahan penguat, struktur penguat. Penahan dinding supaya ketika ada gempa tidak kemudian menimpa pemiliknya yang ada di rumah. Atau penahan plafon supaya tidak ambruk. Itu akan lebih secara... Oke, oke. Katakanlah sudah rumah tanpa gempa. Tapi kemudian kita dihadapkan dengan tsunami misalnya yang terjadi di Palu. Ini bagaimana? Akhirnya kita kan garis pantennya panjang. Begecek kita di sebagian besar wilayah kita dalam laut begitu. Gimana ini masalah? Untuk tsunami, hal paling simpel saja. Kalau kita bicara desa, di tantaran desa saja. Sebagai mungkin masyarakat yang paling rentan dan mungkin tidak akan terjangkau oleh penetrasi peringatan dini tsunami dari BMKG. Kita itu secara kasar punya 10.700 sekian desa di daerah rawan tsunami. Artinya, ini pun kalau kita mau sosialisasi, kita butuh waktu sangat panjang untuk itu. Sehingga untuk saat ini, sebelum kita mungkin bisa membangun sistem yang lebih baik. Satu-satunya cara dan satu-satunya himbawan yang mungkin bisa kita sampaikan adalah ketika merasakan gempa, baik lemah ataupun keras. Karena dua-duanya bisa berpotensi tsunami, baik lemah maupun keras. Ketika gempa itu berlangsung lebih dari satu menit, mulai berjalan menyusuri pantai. Sekiranya menjauh dari pantai. Sekiranya dalam dua menit itu tetap terjadi, berlarilah menjauhi pantai. Jadi indikatornya yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, kalau terjadi gempa, karena waktu 2010 mentawai itu gempanya mengayun. Masyarakat itu seakan-akan cuma tanah bergoyang saja, tapi ternyata tsunami-nya besar. Itu kita sebut tsunami earthquake. Gempanya pelan, tapi tsunami-nya besar. Itu mengenai resmenya ada. Jadi kalau terasa gempa ketika kita ada di pesisir, dalam waktu seandainya gempa itu menerus dalam dua menit, ada atau tidak ada warning dari BMKG, berlarilah menjauhi pantai. Jadi bukan berarti ketika gempanya tidak begitu kencang, tidak ada tsunami begitu ya? Tidak berarti seperti itu. Karena kita punya dua pengalaman. Sebenarnya ada beberapa pengalaman. Di mentawai itu gempanya tidak terasa di masyarakat, ternyata tsunami-nya datang, itu fenomenanya gempa mengayun. Kemudian 2006 di Pangandaran juga gempanya tidak terlalu ditetapkan oleh masyarakat, karena itu juga gempanya gempa mengayun, ternyata tsunami-nya datang. Tapi indikator kita adalah waktu. Kalau gempa itu menerus dalam waktu dua menit, segeralah berlari menjauhi pantai. Ada atau tidak ada warning BMKG? Oke. Oke, jadi perlu juga itu memang kepada masyarakat, bahwa ketika gempa sudah berlangsung satu menit, sudah mulai harus menjauhi ya. Apalagi mereka-mereka yang tinggal di bibir pantai, di dekat laut, karena itu cukup berbahaya. Mas Wahyu, dengan kondisi demikian saat ini, tadi kita sudah lihat Presiden sudah datang di sana, Menteri-Menteri semua sudah memberikan apa namanya, sudah ada arahan langsung. Sementara memang dalam kondisi ini sudah hampir 2x24 jam bukan sih? Hampir. Sudah hampir ya? Ya. Seperti apa ini kemudian ke depannya besok-besok, pemberian bantuan dan lain sebagainya? Apa yang harus difokuskan saat ini? Ya, maka tadi kan sudah disinggung oleh Pak Am sebenarnya kan. Sekarang fokusnya kalau ditangkap daurat sudah saving lives. Apa yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Sudah fokusnya pada itu saja. Ya kan? Bagaimana kemudian para penyintas yang sudah berhasil diselamatkan, mereka bisa dijaga. Ya kan? Berarti kan kebutuhan medisnya, logistiknya, makanan, pakaian yang layak, kemudian mungkin selimut, tempat tenda yang memungkinkan mereka untuk terus bertahan. Itu saat ini ya? Saat ini. Itu kan. Dan menurut saya ini sudah jadi prosedur tetap. Dan saya kira semua tim yang turun ke lokasi sudah paham dengan ini. Gitu kan? Kami pun sudah bicara, kalau kami di tim kami sudah pasti bicara tentang itu. Kalau sudah di lokasi dan kemudian kita bicara tentang menyiapkan apa yang bisa kita bantu untuk para penyintas tadi, sudah harus lengkap semuanya. Tapi sekarang tadi, balik lagi kita pada kondisi, kita untuk masuk ke sana saja, itu aksesnya sudah begitu berat. Maka tadi, kalau memang sudah di instruksikan terkait dengan akses, harus segera dibuka, jalan disediakan, listrik dipastikan tersedia. Ya kan? Apa namanya? Gas, BBM itu juga segera disediakan. Apa yang kemudian bisa bikin orang bisa bertahan hidup untuk jangka panjang, jangka terus setelah mereka diselamatkan dari kondisi renung-renung tadi. Itu yang harus benar-benar gitu. Dengan kondisi demikian, Mas Aham dan juga Mas Wahyu, berapa lama lagi kira-kira kita bisa tahu bahwa sudah ada listrik yang stabil, telekomunikasi sudah stabil, BBM juga otomatis akan mengikuti. Butuh waktu berapa lama lagi? Ini sudah 2x24 jam, hampir 2 hari. Kalau saya, ini malah pertanyaannya harus disampaikan kepada para provider tadi. PLN, berapa lama mereka bisa menyiapkan itu. Dan saya rasa kalau sudah presiden turun, mestinya kecepatannya harus lebih cepat gitu kan. Karena, ya buat apa? Mohon maaf ya, buat apa presiden turun, toko-koko-koko kerja masih lambat. Berarti kan tidak terkoordinasi semuanya. Dan ini yang kita lihat sampai sekarang. Kemarin Menteri sudah turun, Menkopol hukam turun, Mendeke turun, tapi kemudian masih belum ada gerakan. Sudah presiden turun, sampai tidak ada gerakan juga masalah buat kita semuanya. Oke. Oke. Baik. Mas Am, terakhir singkat saja, untuk bisa himbawan yang mungkin kepada masyarakat, kita lagi-lagi tinggal di daerah rawan gempa, bencana, mitigasinya harus seperti apa ke depan-ke depan, dan dalam upaya seperti ini, apa yang seharusnya sebaiknya dilakukan? Ada 2 hal. Pertama, untuk gempa. Untuk masyarakat yang mengetahui bahwa tempat tinggalnya berada di zona rawan gempa, misalkan, kita sudah banyak peta-peta rawan gempa, tinggal kita lihat daerah kita. Mulailah melihat rumah sendiri. Artinya, sekiranya rumahnya dari bata, berusaha kemudian mencari sangat banyak referensi di laman-laman tautan internet, misalkan memperkuat struktur bangunan, atau ya istilahnya retrofitting, kemudian melapisi dinding itu dengan tidak harus mahal sebenarnya, dengan lapisan bambu pun bisa untuk mencegah kolaps bangunan. Itu untuk gempa. Untuk tsunami, ini yang paling penting kita tegaskan bahwa kita belum bisa berharap terlalu banyak pada sistem peringatan dini kita. karena perangkat, peralatan yang kita butuhkan untuk meng-cover panjang bentang negara kita yang sangat luas ini, dan terdiri dari kepulauan-kepulauan kecil, itu masih sangat terbatas. Sehingga, kita harus benar-benar memperhatikan satu hal tadi, sekiranya ada goncangan gempa, lebih dari dua menit, ada, atau tidak ada warning tsunami, langsunglah berlari menjauhi pantai. Tentu kita berharap semua pihak saat ini bisa memberikan bantuan yang paling maksimal untuk rekan-rekan, ataupun saudara-saudara kita di Palo dan juga Donggala, karena memang situasinya di sana sangat memprihatinkan, dan ya tentu kita masih bisa berharap bahwa kita belajar lagi dari bencana ini bahwa ada banyak hal yang perlu kita benahi, karena kita lagi-lagi tinggal, kita hidup di atas wilayah yang memang rawan gempa dan juga bencana. Terima kasih banyak Mas Ahm sudah hadir, terima kasih banyak Mas Wahyu sudah hadir di CNN pada malam hari ini.